Ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Salam dan Salom Pada saat ini saya bersama dengan Pak Darman Purba Sialom Juga Ibu Ani Sialom Ibu-ibu dan bapak-bapak senang sekali saya bersama dengan Pak Darman Purba dan Ibu Ani Sialom Kita ada di tempatnya apa tadi? Taman? Taman Doha ya? Prayer Garden Prayer Garden For all nations ya, untuk semua bangsa juga ya For all nations, jadi untuk semua bangsa yang berlokasi di Depok Depok Mas Depok Mas Pancoran Mas Pancoran Mas Ibu-ibu dan bapak-bapak Dan ini untuk interdenominasi bahkan tidak hanya protesan, umat katolik kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kita akan berdoa dan Ibu Ani akan membuka dalam doa dan Ibu Ani juga akan berdoa Saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, pengantulan dia dulu, saya juga masih belajar bahasa Inggrisnya terutama mungkin digerakkan roh kudus, apa ya roh kudus berdoa? Puji Tuhan kalau kudus berdoa untuk berdoa untuk berdoa untuk dikembalikannya juga pada, mari kita akan mulai dalam doa, mungkin mau biasanya gimana bu? memuji, menyebabkan Tuhan dulu? Baik, kita akan akan pujian penyebabkan terlebih dahulu, silahkan Lagunya Kasih-Mu Tuhan Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan Ku rasakan kasih kuasa roh kudus Ku rasakan kehadiran-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Curahkan kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Curahkan kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan Ku rasakan kasih kuasa roh kudus Ku rasakan kehadiran-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Curahkan kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Curahkan kuasa-Mu Tuhan Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Mujizat terjadi di tempat ini Mujizat terjadi dalam hidupku Mujizat terjadi dalam hidupku Amin, amin, amin Mujizat terjadi dalam hidupku Amin, Tuhan Yesus Itulah permohonan kami ya Tuhan Ya benar, Tuhan Yesus Mujizat terjadi pada setiap kami yang hadir di sisi Amin, Tuhan Yesus Ya benar, Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur terima kasih buat pertemuan Saudara-saudara kami yang dari Hong Kong, Tuhan Ya benar, Tuhan Kau sendiri yang mempertemukan kami, Tuhan Untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Saat kami memuji dan menyembah-Mu Tidak dua orang, kau hadir Terima kasih buat kehadiran-Mu, Tuhan Kami menghormati kehadiran-Mu Kau dahsyat, kau luar biasa Kau maha kuasa Kau mendengar setiap doa-doa yang dinaik Kau sempat ini Tidak doa-doa yang tidak dijawab Semuanya dijawab Amin Di dalam nama Yesus Tuhan mendengar setiap ujian penyembahan kami Setiap ucapan doa-doa kami Tuhan mendengar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Terima kasih buat kasih-Mu Terima kasih buat anugerah-Mu Terima kasih buat mujijat-Mu setiap hari Terima kasih untuk nafas yang Nafas yang bebas setiap hari gratis, Tuhan Terima kasih untuk kemurahan-Mu, ya Tuhan Sungguh kau dahsyat luar biasa Allah yang imanual itu nyata Di dalam kehidupan kami Bapak, terima kasih Bapak Kau hadir di sini, Tuhan Kau mengetuk setiap Bapak yang ada di sini, ya Tuhan Untuk berdoa bagi mereka Yang memerlukan doa-doa kami, ya Tuhan Kami percaya kau menjawab semuanya, Tuhan Terima kasih pada Tuhan Terima kasih buat tempat ini, Tuhan Terima kasih buat kemurahan-Mu kami boleh ada di sini, Tuhan Tanpa masalah apapun gitu ya Tanpa banyak pertanyaan Karena kasih kemurahan-Mu Kami boleh bicara dengan kau bebas-bebas Bebas segendak Tuhan Seturut dengan kehendak Tuhan Di dalam nama Yesus Kami bersyukur, terima kasih buat para Para hamba-hamba yang tugas di sini, Tuhan Baik itu di menara doa Baik itu di kantin, baik itu di kebun Baik itu di resepsion, Tuhan Setiap jiwa-jiwa yang terlibat dalam pelayanan Di tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan Berkati keluarganya Berkati kesehatannya Berkati seluruh hidupnya, Tuhan Untuk kemuliaan namamu Terima kasih, Tuhan Yesus Engkau luar biasa, engkau dahsyat Engkau maha kuasa, Tuhan Bahkan kami berjumpa tempat ini Melalui mimpi, ya Tuhan Saat kami sakit, sakit parah Muta darah, Tuhan Aduh Tuhan, dokter tidak mengerti penyakitnya Saat kami masuk di tempat ini Engkau hadir, Tuhan Engkau ada di dalam hidupanku Engkau menyetai dan menjumpai aku, Tuhan Terima kasih Saat kami memuji, menyembahmu, Tuhan Engkau sembuhkan semuanya itu Engkau sembuhkan total Bahkan setelah kami sembuh, kami periksa ke dokter Tidak ada sakit apa-apa Luar biasa Tuhan sendiri yang menyembuhkannya Tuhan sendiri yang menyediakannya Tuhan sendiri yang menyembuhkannya Itu betul, itu betul nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan Terima kasih Bapak Aku bersyukur, terima kasih Buat tempat ini Tuhan Kau berkati juga Pak Yogi Yang pemilik tempat ini Tuhan Kau berkati melimpah-limpah Lebih dari Dari yang dipikirkan Tuhan Kau sediakan semuanya Terima kasih Tuhan Yesus Kau juga menjamah setiap Orang yang datang di tempat ini Tuhan Tempat ini, tempat perjumpaan dengan Kau Siapapun yang datang, siapapun bermasalah Maupun sakit Berjumpa langsung dengan Kau itu Nyata, benar di tempat ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mengucap syukur Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan Sampai kami ada Sebagaimana ada di tempat ini Tuhan Kau yang memberikan kelimpahan Kasih anugerah kepada kami Tuhan Yesus Kami juga berdoa untuk Pak Budi Kau berkati di dalam pelayanannya Tuhan Kau yang memberikan hikmat Lebih dari yang beri Dia pikirkan Tuhan Kau mengingat kewahuan-kewahuan Untuk menghadapi di dalam pelayanannya Tuhan yang menyerah Tuhan yang memimpin Tuhan yang menentukan semuanya itu Sungguh luar biasa Terima kasih Tuhan Kau pakai Pak Budi lebih lanjut Lebih sukses Lebih untuk kemuliaan Amin Tuhan Terima kasih Immanuel Ayolah yang Immanuel Itu benar-benar nyata Menyertai Pak Budi Tuhan Beserta keluarganya Tuhan Yang saat ini Belum berkumpul Kami rindu Beliau juga akan berkumpul Amin Dalam nama Yesus Amin Dalam nama Yesus Amin Dalam nama Yesus Ya benar Tuhan Kami juga berdoa untuk Jessica Oh ya benar Tuhan Saat ini Tuhan Kau sendiri yang menjumpai Beliau Di Hongkong Amin Tidak terbatas Waktu dan tempat Saat kami berdoa Kau datang dengan Malaikatmu Tuhan Menjumpai Ci Jessica Tuhan Membuka hatinya Rindu berat Dengan Pak Budi Dan dipulihkan Kembali Anak-anak pun Bersama-sama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami rindu Berjumpa dengan Ci Jessica Tuhan Kami rindu Beliau Sama-sama Untuk melayani Dalam pekerjaan Yang lebih dahsyat Lagi Tuhan Kau pimpin Tuhan Kau rapi Tuhan Untuk bungkus Dengan kuasa Darah Yesus Di dalam nama Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami mau mendengar Kabar ini Tuhan Kau dahsyat Kau luar biasa Kau menjanjikan Tidak ada doa Yang tidak dijawab Di tempat ini Semuanya terjawab Tuhan Itulah kerinduan kami Untuk Bapak Budi Dipulihkan Dipulihkan Lebih lagi Tuhan Dipulihkan Dan pekerjaannya Semuat diberkati Pelayanannya Tuhan Bisa buka Gereja sendiri Di Hongkong Ya Tuhan Kami rindu Tuhan Engkau beracara Campur tangan Dengan pekerjaan Bayan Apapun Tuhan Sungguh luar biasa Nyata Rencanamu Ya Tuhan Berikan perkenalan Itu nyata Di dalam Beliau Di dalam Nama Yesus Terima kasih Bapak Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Kami bisa berkumpul Di tempat ini Kami tidak Bikirkan Dan rancangkan Tuhan Semuanya itu Engkau sendiri Yang menentukannya Tuhan Terima kasih Semuanya ini Tuhan Kami boleh berjumpa Melalui Beliau Dan bahkan Seluruh dunia Melihat Kuasa mudah Syat luar biasa Di tempat ini Terima kasih Tuhan Bahkan dimanapun Juga Tuhan Kau dahsyat luar biasa Kau akan buka cabang Di Hong Kong Tuhan Doa seperti ini Di tempat Bapak Budi Di dalam Nama Yesus Di dalam Nama Yesus Amin Bersyukur Terima kasih Tuhan Buka jalan Semuanya Dengan kemudahan Kemudahannya Tuhan Di dalam Nama Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rauh Kudus Perlindungan Sempurna Atas Beliau Di dalam Nama Yesus Untuk Seterusnya Pelayanan Selanjutnya Kau yang bercampur tangan Kau yang memberikan Revelesian Revelesiannya Untuk setiap Jiwa-jiwa Itu yang harus Akan kebenaran Untuk bergabung Di dalam Misi Penginjilan Internasional Ini Tuhan Di dalam Nama Yesus Terima kasih Bapak Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Yesus Segala hormat Kemuliaan Pujian Hanya bagimu Tuhan Sekarang Dan selama-lamanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami juga berdoa Untuk Pak Pak Darman Kau yang menyertai Memimpin Pak Darman Sampai ke tempat ini Tuhan Itulah Kerinduan Beliau Untuk lebih dekat Kepadamu Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Rok kudusmu Yang menuntur Beliau-beliau Datang ke tempat ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Rok kudus Yang beracara Di dalam kehidupannya Untuk lebih lanjut Apa yang dia lakukan Untuk pekerjaan Melayani Tuhan Selanjutnya Kau yang campur tangan Kau yang buka jalan Kau yang memberkati Di dalam setiap Rencananya Kau memberkati Pak Darman Di dalam pekerjaannya Keluarganya Pelayanannya Bahkan Area kehidupannya Tuhan berkati Melipa-lipa Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kau campur tangan Beliau juga akan Bawa rombongan Kesini juga Untuk memuji Menyembah Muda Setangkapan Tuhan Pasti ada Dan tepat Waktunya Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Biar tempat ini Menjadi berkat Bagi orang Banyak Tuhan Untuk mengenal Kau lebih lagi Mengenal Kau lebih dekat lagi Dan Sungguh-sungguh Berjumpa Secara pribadi Dengan Kau Di tempat ini Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Segala hormat Pujian Kebayaan Hanya bagi Alam Nama Tuhan Yesus Kami hamba-Mu Tuhan Berdoa juga Tuhan Untuk anak kami Ya Tuhan Yang sudah Tua Ya Tuhan Berjaga Tuhan Belum punya Pasangan hidup Biar Engkau yang Mengirimkan Pasangan hidup sendiri Tuhan Buka hatinya Juhan Agar menerima Jodohan Dari Engkau Dalam Nama Yesus Kau juga yang Membuka Pekerjaannya Naik jabatan Kau yang memberikan Kemurahan Dari Perlindungan Sempurna Atas anak kami Juhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kau yang Campur tangan Di dalam Kehidupannya Tuhan Terima kasih Buat tempat ini Tuhan Mereka juga tahu Bahwa kami Untuk berjumpa Pak Budi Coba Mami Sama-sama Pak Budi Berdoa Di taman doa Itu betul Telaksana Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Hormat Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Sekarang Dan selama Lama Di dalam Nama Tuhan Yesus Kau yang Berdoa Dan Bujam Syukur Mari Pak Jerman Berdoa Pak Jerman Dan didengar oleh Tuhan Dari tempat ini Silahkan Pak Jerman Kalau mau berdoa Tuhan menjawab Dari tempat ini Haleluya Terpujilah Bapak Di dalam Surga Di dalam Nama Tuhan Yesus Khusus Sungguh kami Merasakan Hadratmu Tuhan Di tempat ini Bapak Kami merasakan Lawatanmu Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Boleh bertemu Di tempat yang Sangat indah Ini Tuhan Di tempat yang Luar biasa Ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan Ini bukan Suatu kebetulan Tetapi kami Sungguh percaya Ini semua adalah Tuntunan berkudus Yang mengantar kami Tiba di tempat ini Untuk berdoa Tuhan Untuk merasakan Hadratmu Yang kuat di tempat ini Tuhan Kami bersyukur Bapak Terima kasih Tuhan Untuk Ibu Esther Tuhan Yang telah menuntun kami Kami percaya Yang menuntun dia Yang memakai Ibu Esther Tuhan Untuk Kami boleh datang Mengenal tempat ini Bapak Tempat di mana Kami boleh berdoa Datang kepada Tuhan Dan kami juga bersyukur Tuhan Bersama dengan Bapak Budi Setiaman Yang jauh-jauh Datang dari Hong Kong Tuhan Untuk kami sama-sama Boleh berdoa Di tempat ini Tuhan Bapak di dalam surga Di dalam nama Tuhan Tuhan Isus Kristus Engkau mengetahui Setiap kerimbuan Hati kami Tuhan Engkau mengetahui Setiap pergumulan kami Tuhan Pada saat ini Kami berserah Hanya di dalam Tangan kasih Tuhan Kami mau hanya Engkau menjadi Sentral di dalam Kehidupan kami Di dalam perjalanan Spiritual hidup kami Kami percaya Tuhan Engkau menuntun kami Bapak setiap saat Terima kasih Bapak di dalam surga Pada saat ini Di tempat ini Bapak Aku hamba Mau berdoa Tuhan Untuk Bapak Budi Setiawan Engkau mengetahui Tuhan Bagaimana ketahatannya Tuhan Di dalam Tuhan Isus Kristus Tuhan Aku mengenalnya Dua tahun yang lalu Bahkan setahun yang lalu Kami bertemu Tuhan Di rumah doa Di Pondok Cabe Aku bersyukur Tuhan Boleh bertemu Dengan Pak Budi Setiawan Yang dengan tepun Berdoa Tuhan Mendoakan siapapun Dua Pak Budi Setiawan Dengar Tuhan Dan menginspirasi Setiap orang Untuk semakin tepun Berdoa Semakin tepun Membaca Alkitab Semakin suka Bergairah Untuk melakukan Praise and worship Bahkan Pak Budi Setiawan Juga senantiasa Mendorong kami Untuk mau Ambil waktu Untuk berpuasa Terima kasih Tuhan Untuk hamba-Mu Yang kau boleh pakai Dengan begitu Luar biasa Tuhan Untuk membuat kami Semakin terhubung Dengan kerajaan-Mu Bapak Terima kasih Tuhan Kau berkati Pak Budi Setiawan Bapak Apapun yang menjadi Kerinduan hatinya Apapun menjadi Pergumulan hidupnya Tuhan Biarlah engkau Ambil alih Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Ibu Jessica Mendengar ketika kami berdoa Dan pertolongan Tuhan Dinyatakan Tuhan Yesus Biarlah engkau Yang memulihkan keluarga Dari Bapak Budi Setiawan Demikian juga Dengan anak-anaknya Hambamu tahu Tuhan Bagaimana kerinduan hatinya Terhadap anak-anaknya Dan istrinya Tuhan Biarlah Nyatakan gendak-Mu Di dalam kehidupan Bapak Budi Setiawan Dan berkati juga Tuhan Pelayanannya Kemanapun Tuhan Setiap orang Tuhan Terhubung dengan Kerajaan surga Bapak terima kasih Tuhan Pada saat ini Juga kami berdoa Kami mendoakan Ibu Esther Yang sungguh luar biasa Tuhan Tadinya dia tidak mengenal Tuhan Tetapi Dia lewat suatu pergumulan Tuhan boleh Jadikan Tuhan Menjadi mengenal Tuhan Bahkan semakin merindukan Tuhan Setiap hari datang Ketempat ini Untuk berdoa Dan dia merasakan Hadirat Tuhan yang luar biasa Merasakan damai sejahtera Dan ada sukacita Yang melimpah oleh Kuasa Ruh Tulus Di dalam hidup Ibu Esther Terima kasih Bapak Engkau mengetahui Apa yang menjadi pergumulannya Setiap saat Tuhan Tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan kami Tuhan yang luar biasa Yang sanggup melakukan Perkara-perkara ajaib Di dalam setiap hidup kami Dari engkau Jamah Tuhan Ibu Esther Tuhan Demikian juga Anaknya Tuhan Yesus Dari engkau Pertemukan joroh Yang sesuai dengan Kehendak Tuhan Di dalam hidupnya Kami percaya Tuhan Ketika Tuhan buka jalan Tidak ada satupun Yang dapat menutupnya Itulah kerinduan Hati kami Tuhan Bahkan hambamu sendiri Tuhan Di dalam setiap pergumulan Yang hamba rasakan Sekian lamanya Tuhan Hamba percaya Tuhan Hamba percaya Bapak Engkau telah membukakan Jalan kepada hamba Hamba percaya Tuhan Pintu surga terbuka Untuk menjawab Setiap dua-dua hamba Demikian juga Istri dan anak-anak hamba Bapak Engkau mengetahui Tuhan Apa pergumulan Yang kami alami Oleh karena itu Bapak Saat ini Tuhan Kami berserah Hanya ke dalam tangan kasih Aku tahu Tuhan Engkau adalah Allah Yang menyediakan Aku tahu Tuhan Engkau adalah Allah Yang membukakan jalan Bahkan engkau adalah jalan Dan kebenaran dan hidup Kami akan terus berfokus Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Itulah suka cita Hamba Tuhan Yang sangat luar biasa Boleh bertemu pada saat ini pun Dengan hambamu Pak Budistiawan Dengan ibu Esther Suatu pertemuan Yang sangat luar biasa Aku percaya Tuhan Yesus Ada rencana Tuhan Yang pindah di dalam hidupku Bahkan aku rindu Tuhan Untuk membawa jiwa-jiwa Untuk berdoa di tempat ini Tuhan Anak-anakmu Para-para muda Para pemuda Para generasi muda Tuhan Yesus Biarlah kira-nya mereka Semakin haus Semakin rindu Untuk mengalami Perjumpaan spiritual Terhadap Tuhan Yesus Kristus Di tempat ini Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Ruh Kudus Berkati Tuhan Tempat ini Berkati pemilik Dari tempat ini Tuhan Berkati seluruh manajemen Bahkan staff Yang bekerja di tempat ini Bapak Berkati mereka Tuhan Nyatakan kasih Kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata di tempat ini Bapak Ada berkat melimpah Di tempat ini Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Ruh Kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan ucap syikur Amin 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 Oh haleluya Terpujilah nama Tuhan Yesus Terpujilah nama Tuhan Yesus Haleluya 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 Bapak 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 Engkau ada di tempat ini Ada begitu banyak malekatmu Di tempat ini Bapak Terima kasih Bapak Ruh Kudus Kami tahu bahwa Ini rumah doamu Ini rumah doa bagi segala bangsa Ada beberapa tempat di Indonesia Engkau menaruhkan ke dalam hati mereka Baik umatmu Protestan Maupun umatmu yang katolik Kami sama-sama umatmu Tuhan Engkau menaruhkan untuk mereka Memberikan dari property mereka Untuk house of prayer Seperti yang ada di tempat ini Engkau akan memberkati mereka Dan nama mereka Tertulis dalam kitab kehidupanmu Bapak kami berdoa Tuhan Aku jarang sekali untuk berdoa bagi diriku sendiri Tetapi dari tempat ini Supaya tidak menjadi batu sandungan Dari setiap orang Dari beberapa orang Dari segelintir orang Bukan dari banyak orang Tapi segi orang Masalah rumah tangga Aku tahu Bapak Bapak kami Tuhan Yesus Aku tahu Engkau pun mampu Untuk membuat Sekalipun aku harus sendirian Engkau akan memampukan aku Untuk menjaga kesucian Dan kekudusan Karena kuasa roh kudusmu Yang bekerja dalam diriku Yang memampukan Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan Bagi segelintir orang Tuhan Yesus Kristus Bapak Kembalikan rumah tangga aku Sesuai dengan kehendakmu saja Bapak Aku tahu engkau mampu Engkau tahu Mampu melembutkan hati istriku Tuhan Engkau tahu juga Engkau bisa menyembuhkan dia Demikian juga Menyembuhkan luka-lukaku Demikian juga Tuhan Inilah doaku Kepadamu Bapak Dari ujung bumi ini Aku berdoa Kepadamu Memohonkan kepadamu Aku tahu Tuhan Engkau tidak hanya mendengar Doa-doa kami Tapi engkau juga menjawab Doa-doa kami Dari tempat ini juga Aku mau bersyukur dan terima kasih Untuk anak-anakmu Ya Tuhan yang berdoa bagiku Dari segala penjuru Negara-negara yang berbeda-beda Bahkan dari segala penjuru Negara di Indonesia Kota-kota Yang berdoa bagiku Tanpa aku ketahui Maupun yang aku ketahui Tetapi engkau mengetahui Doa-doa mereka berdoa antuku Aku mau berterima kasih Buat doa-doa mereka Tuhan Aku mohonkan kepadamu Bapak Berkati mereka Semua yang berdoa bagiku Aku tahu Bapak Tuhan Yesus Di luar engkau Aku tidak sanggup Di luar engkau Aku bisa jatuh Di luar engkau Aku bisa terpuruk Tetapi hanya karena Kasih anugerahmu Tuhan Siapa sih budi setiawan ini Tuhan Engkau membuat aku bisa Seperti keluarga Bahkan benar-benar menjadi keluarga Buat Bu Ani Buat Pak Darman Buat Bu Lusiana Samosir Buat Bu Rosana Buat Bu Ibu Riani Buat Pak Marcel Buat banyak yang tidak bisa Aku sebutkan satu persatu Bapak Seperti keluarga Aku sendiri Semua itu karena engkau Aku ingat Tuhan Yesus Barang siapa Meninggalkan Meninggalkan Istrinya Suaminya Anak-anaknya Kaum keluarganya Karena engkau Tuhan Engkau akan memberikan Seratus Kali lipat Saudara-saudari Harta yang ada di dunia Sekalipun disertai Dengan berbagai-bagai Penganiayaan Tetapi Engkau tidak pernah Meninggalkan kami Tuhan Yesus Engkau bahkan memberikan Penghiburan kepada kami Dan kami menang dengan kemenangan Yang gilang-gilang Dalam setiap Penganiayaan Dalam setiap kesulitan Karena kuasa-kuasa gelap Terus-menerus bisa menggunakan Media manusia Untuk menggocoh kami Tetapi kami tahu Engkau di pihak kami Engkau tidak membiarkan kami Tergeletak Bahkan Segala permasalahan Yang sedang dialami Oleh siapapun Yang sedang menonton video ini Maupun yang ada di tempat ini Kami semua Segala permasalahan itu Hanya untuk naik kelas Kami akan naik level Bapak di syurga Aku berdoa kepadamu Untuk setiap para penonton Yang menonton video ini Dan kami semua di tempat ini Dalam nama Yesus Ini adalah rumah doa Ini tempatmu Ada banyak begitu Malaikat yang ada di tempat ini Malaikat Rafael Malaikat Gabriel Malaikat Mikhail Oh Yesus Kristus Tuhan Aku berdoa kepadamu Pada saat ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sembuhkan Siapa saja yang menonton video ini Bapak dalam nama Yesus Sembuhkan Kalau ada anaknya Yang sedang sakit Anaknya sembuh Kalau dirinya sendiri Sedang sakit Dirinya sendiri itu akan sembuh Dalam nama Yesus Kristus Kami tahu Tuhan Bahwa nama-Mu adalah Nama di atas segala nama Tuhan dimana Setiap sakit penyakit Harus tunduk Dalam nama Yesus Kristus Bapak terima kasih Yang belum menikah Kami sedang menaikkan doa Dari Jalan Jambu nomor 35 ini Ya Bapak dalam nama Kecamatan Pancoran Mas Depok Lama Tuhan Yesus Kami berdoa Kepadamu Bapak Dari kota Depok Jawa Barat Indonesia ini Tuhan kami berdoa Untuk siapa saja Yang sedang menonton video ini Dari berbagai tempat-tempat Yang berbeda-beda Baik yang ada Di luar Indonesia Di luar negeri Hong Kong Singapura Amerika Tuhan Yesus Australia Dari mana saya meraui Aku berdoa Tuhan yang belum menikah Akan menikah Di dalam nama Yesus Kristus Yang belum punya pekerjaan Akan dapat pengerjaan Di dalam nama Yesus Kristus Bapak terima kasih Tuhan Yesus Yang keluarganya Hancur beratakan Tuhan Engkau sanggup memulihkan Rumah tanggaku Juga engkau sanggup memulihkan Setiap para penonton Yang rumah tangganya Hancur beratakan Roh kudus bekerja Kuasa Tuhan bekerja Terima 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 kerukunan Yang daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Aku tahu Banyak rumah tangga Kristen Di tahun 2019 Ini digoncang Hubungan suami istri Digoncang Tetapi Engkau akan Mengokohkan kembali Engkau akan mempersatukan Kembali kami semua Tuhan Umatmu Tuhan Yang sedang menonton video ini Engkau akan mempersatukan kami Terima kasih Tuhan Ikat cinta kasih kami Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan terima kasih Tuhan Kami berdoa Untuk pulau Untuk kota-kota di Sumatera Kami berdoa Dalam nama Yesus Engkau melawat Sumatera Bapak dalam nama Yesus Engkau melawat Sumatera Tuhan Dari Dari Merauke Sabang sampai Merauke Engkau melawat kota-kota Yang ada di Kalimantan Engkau melawat Bapak umatmu yang ada di sana Yang ada di Jawa Engkau melawat Bapak dalam nama Yesus Yang ada di Sulawesi Engkau melawat Bapak dalam nama Yesus Ada lima Lima pulau besar Tuhan Engkau melawat Bahkan pulau-pulau kecil pun Tuhan aku berdoa Engkau melawat Bapak dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Tuhan Akan ada kebangunan rohani Di Indonesia Tuhan kami tahu Bapak banyak umatmu Yang akan diberkati Oleh engkau Tuhan Berkat rohanian Berkat pengenalan Engkau Berkat pengenalan Engkau Firman Tuhan Dan berkat juga Pertumbuhan ekonomi Mereka akan meningkat Pertumbuhan ekonomi Kami akan meningkat Engkau akan Melakukan suatu Pencurahan berkat Ya Tuhan Di dalam kehidupan kami Engkau tahu sendiri Tuhan kami tidak Mengejar-gejar harta dunia ini Kami hanya Mau membuat Engkau Tuhan Yesus Tersenyum Engkau yang menyelidiki Hati dan batin kami Tuhan Tidak ada yang tersembunyi Di hadapanmu Tuhan Yesus Aku berdoa kepadamu Untuk Ibu Ani Tuhan apa saja Yang menjadi pengharapannya Bahwa In the mighty name of Jesus Christ Dalam nama Yesus Untuk Ibu Esther Untuk Ibu Esther Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Aku berdoa Untuk Ibu Esther Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Christ Di dalam nama Yesus Oh Tuhan sekali lagi Aku berdoa Untuk Ibu Esther Tuhan Ini rumah doa Bagi segala bangsa Kami percaya Bahwa Engkau Tidak hanya mendengar Doa-doa kami Tapi Engkau akan Menjawab doa kami Pada saat ini juga Apa saja Yang didoakan Begitu lama Belum menjadi Kenyataan Akan menjadi kenyataan Di dalam nama Yesus Engkau tidak hanya mendengar Tuhan kerinduan Yang sudah Engkau sampaikan Begitu lama Akan dijawab Di tahun 2020 Nanti Akan terjadi Terobosan Bagi Ibu Ibu Esther Bicara kepada kami Bahwa tahun 2020 Ada tahun miracle Tahun mujizat Maka itu akan terjadi Mujizat keuangan Mujizat keuangan Mujizat keuangan Kami perintahkan Kuasa-kuasa roh jahat Menimbulkan kemisahan Keluar dari kehidupan kami Keluar dari kehidupan Ibu Anik Keluar dari kehidupan Hambamu Budistawan ini Keluar dari kehidupan Para penonton Yang menonton video ini Roh kemiskinan Roh-roh jahat Yang menimbulkan Sial-sial Yang keluar pergi Dari rumah tangga kami Keluar pergi Dalam namis Waktumu sudah Berakhir Sudah cukup Sudah cukup Engkau mengganggu Engkau menghalangi Berkat Tuhan Baik berkat rohani Maupun berkat Keuangan Berkat mati Dan berkat kesehatan Berkat damai Syahtera Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa Mujib syukur Kepanamu Dan kami tahu Ada anakmu Yang kau kasihi Pak Bajarman Purba Pak Darman Purba Oh haleluya Terbujilah namamu Tuhan Dia sedang bersucu Di hadapanmu Dia sedang Engkau yang melihatnya Tuhan Oh Bapak di surga Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Oh haleluya Tuhan Engkau melihat hatinya Tidak ada yang tersembunyi Dan engkau tahu bahwa Dia begitu mengasihi engkau Terlebih lagi Tuhan Engkau begitu mengasihinya Tuhan dari surgamu yang kudus Dari surgamu yang kudus Engkau mendilik Anakmu ini Bapak Berkati Tuhan Pak Darman Purba Berkati Tuhan Yesus Aku tahu Engkau akan memakai dia Aku tahu Engkau akan memakai dia Tuhan Untuk kemuliaan namamu sendiri Engkau tahu Engkau akan mengirimkan Malaikat Raphael Untuk memberikan kesuksesan Di dalam kehidupannya Aku tahu Engkau akan berikan hikmat Kepandian kecerdasan Dan kreativitas Engkau akan berikan ide-ide Dalam otak pikirannya Aku tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia Aku tahu Tuhan Bahwa Dia sudah Berada di kamar Dan dia Berteriak kepadamu Dia seperti Tuhan Kok bagaimana bisa terjadi Tuhan Dia tidak berkata itu kepadaku Tapi Aku tahu Dia sudah lakukan semua itu Dia sudah mengalami yang namanya depresi Dia sudah mengalami yang namanya ketakutan Dia sudah mengalami yang namanya deg-degan Tuhan Tetapi ya Bapak Engkau tidak pernah meninggalkan dia Engkau menyertai dia Bahkan Engkau akan menaikkan dia Dia akan Naik Dia akan Naik Dia akan Naik 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 Jadi kepala Dan bukan ekor Jadi pemimpin Dan bukan pengikut Oh haleluya Engkau Engkau akan diangkat Tuhan Demikianlah firman Tuhan Tidak ada satu orang pun Yang bisa memperhentikan Engkau Aku menyertai Engkau Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruhkan perkataan-perkataanku Dalam dirimu Aku memanggil Engkau Aku memanggil Engkau Untuk mempermuliakan namaku Aku berkenaan atas kehidupanmu Engkau Engkau hambaku yang setia Aku tahu Aku tahu segala jerih payahmu Untukku Aku tahu Engkau mau menyenangkan istrimu Aku tahu Engkau ingin menyenangkan Anak-anak Keluargamu Aku tahu Dan ada waktunya Yang akan Tepat waktuku Aku akan berikan kepadamu Apa yang tidak pernah terpikirkan Dalam hatimu Apa yang tidak timbul Di dalam hatimu Tidak terpikirkan dalam otak pikiranmu Aku akan sediakan yang terbaik Dan aku tidak hanya menyediakannya Tapi aku akan memberikannya kepadamu Anakku Demikianlah firman Tuhan Aku mau Engkau melebihi Cintanya kepada hal apapun Kepadaku Aku mau Engkau cinta kepada aku Aku mau Aku menjadi segala galanya bagimu Terima kasih Bapak Engkau yang sudah bicara Aku tahu Bapak Roh kudus Aku tahu Engkau akan angkat dia Naik Naik Bahkan melebihi teman-temannya Tuhan Tuhan Kukuhatkan dia pada waktu Ada satu pribadi yang iri hati Atas kesuksesannya Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan Aku mau Engkau selalu terus Mendeklarasikan hal-hal positif Dan keluar Kata-kata darimu Deklarasi itu Sebab apa yang Kau perkatakan Itu akan tertulis Dalam Dalam Alam roh Yang tidak Engkau lihat Dengan kasat matamu Tapi sesungguhnya Masmur 45 Nanti kamu bisa baca Anakku Ayat yang kedua Aku akan membawa Engkau Ketempat-tempat Yang berbeda-beda Aku akan memberikan Engkau Wibawa yang daripadaku Sehingga orang yang mendengar Akan tercengang Orang yang mendengar Akan mendengar Dan Seperti yang aku lakukan Terhadap hamba-hamba Yang Yang aku angkat Demikian juga Aku akan mengangkat engkau Dan akan memberikan Wibawa Ilahi Wibawa yang daripadaku Untukmu Engkau Engkau akan naik Dan bukan turun Engkau akan masuk Kemanapun Aku akan berkati Baik ke kota Baik ke desa Aku akan berkati engkau Berdiri berkatilah Aku akan memberkati Pada waktu Engkau masuk Aku akan memberkati Engkau pada waktu keluar Aku tidak akan membiarkan Engkau terjatuh Dalam kemiskinan Aku akan mengangkat engkau Dari lubang Kesengsaraan Aku akan mengangkat engkau Dari Dari penderitaan Aku akan mengangkat engkau Sampai dunia pun Akan terheran Sampai orang-orang Yang tidak mengenal Aku akan terheran Aku akan pakai engkau Dari satu tempat Ke tempat lain Aku tidak mau Kamu terpuruk Aku tidak mau Hidup dalam kesedihan Aku mau Engkau menghadap Siapapun Sesamu Dengan mengetahui Dengan mengetahui Bahwa aku Menyertai Aku mau Kau percaya diri Aku tidak mau Kau merasa Tidak mampu Aku tidak mau Kau berkata-kata negatif Terima kasih Bapak Segala kasih karunia Anugerah Kemuruan hanya bagimu Terima kasih Untuk doa-doanya Walaupun dia tidak Katakan kepada Hambamu Budistiawan ini Tapi aku tahu Dia pun berdoa Mengambil bagian Berdoa untukku Terpujilah namamu Kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini Juga aku berdoa Tuhan Sekali lagi Bagi anak-anakmu Yang berdoa Untuk budistiawan ini Aku tidak tahu Tuhan siapa mereka Tapi engkau yang tahu Siapa mereka Aku mintakan kehadapanmu Apa yang menjadi Pengharapan mereka Engkau mengabulkan Di tahun 2020 Mereka akan mengalami Terobosan Tuhan Apa yang menjadi kerinduan Tentang rumah tangganya Tentang jodohnya Siapapun Tuhan Yang belum menikah Akan ketemu jodoh Yang berdoa padaku Dan aku juga Untuk berdoa Kepadamu Untuk mereka Tuhan Yesus Sekali lagi Dari tempat gunungmu Yang kudus ini Tuhan Dari tempatmu Yang kudus ini Aku menaikkan doa Supaya tidak menjadi Batu sandungan Bagi segelintir orang Biarlah engkau Akan melakukan Mujizatmu Untuk merukunkan Kembali Aku bersama istriku Dan anak-anakku Aku tahu Tanpa istriku pun Aku tahu Tuhan Aku Nggak berikan Kemampuan Nggak berikan kesanggupan Untuk hidup dalam Kekuasa Kekudusan Yang daripadamu Yang aku memampukannya Aku tidak boleh sombong Aku tahu semua itu Karena kekuatanmu sendiri Tetapi Tuhan Sekali lagi Supaya tidak menjadi Batu sandungan Bagi segelintir Yang sebenarnya juga Mereka adalah Anak-anakmu Aku berdoa Mereka sudah Yang sudah menghakimi Aku Tuhan Supaya mereka tidak terjatuh Aku ingatkan Firmanmu Tuhan Yesus Kristus Bahwa Apa yang diukurkan Maka itu akan diukurkan Karena itu Kalau ada orang Menghakimi aku Dengan ukuran mereka Aku mohonkan Kepadamu Supaya tidak terjadi Kepada mereka Tuhan aku mengampuni Siapapun Yang sudah menghakimi Aku Dan tidak mau menonton Video-video ku Aku mengampuni Tuhan Aku mengampuni Bahkan kalau ada yang Salah mengerti Tentang pelayananku Di Indonesia Tuhan aku juga Mengampuni mereka Engkau tahu Bahwa ini bukan Kehendak diriku sendiri Tapi engkau yang Membawa aku Untuk suatu Kebangunan rohani Di Indonesia Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Untuk kasih setiaan Nugrah Kemurahanmu Sekali lagi Bahwa berkati Pak Jarman Berkan Ibu Esther Kaum keluarga mereka Aku tahu Tuhan Yesus Sekali lagi berkatmu Tuhan untuk Bulisana Samosir Untuk Burosana Untuk Pak Marcel Ibu Kesia Untuk Ibu Riani Tuhan Yesus Untuk Ibu Sutik Maria Tuhan Tuhan Yesus Untuk Ibu Herawati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Untuk Pak Gideon Krisnadi Tuhan masih banyak Engkau bisa aku Sebutkan di tempat ini Tapi untuk orang Yang sudah menjadikan Mereka Kau jadikan seperti Keluarga aku sendiri Aku mintakan kepadamu Supaya nama-nama kami Dan keluarga kami Tidak ada satupun Yang terhapus Dalam kitab kehidupanmu Kami semua Tuhan Yang ada di Bogor Kemarin pertemuan Dimana saja Yang bertemu dengan Anakmu berisauan ini Tuhan aku berdoa Supaya nama-nama kami Tidak ada satupun Yang terhilang Yang terhapus Dalam kitab kehidupanmu Semua akan bertemu Dengan Tuhan Yesus Kristus Suatu saat kelak Ya Bapak Untuk hidup dalam kekekalan Dan sukacita abadi di surga Bapak terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami berdoa Pertama syukur Haleluya Amin 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 Pemirsa Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Semua Saya akan Memberi oleh-oleh Pemirsa Ya Untuk Ibu Esther Pemirsa Kalau yang lain Sudah mendapat oleh-oleh Saya ingin memberi oleh-oleh Juga Untuk Ibu Esther Ibu Esther Harapan dan doa saya Ibu suka Ya Tinggal Yang mana Bu Atau Bapak Budi Kalau cuma satu Nanti Nggak Inilah Dua-duanya Gitu mungkin Dua-duanya Jadi Nanti Bisa pakai Mungkin Ibu bisa dapat Di pinggir jalan Misalnya Tapi Ini sudah Saya Doakan Supaya Ibu terhubung Pak Budi Kok Jangan-jangan Ini kok Nggak ada Di Alkitab Model beginian Ini namanya Contact point Contact point Untuk Ibu berdoa Sudah ada Penjelasannya Di video-video saya Ibu Bila pakai Atau Ibu Bisa Untuk berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kasih setiamu Untuk anugerahmu Demikian juga Harapan dan doa saya Bagi yang sudah mendapat ini Secara gratis Saya tidak Menjualnya Karena itu berkata Tuhan Yesus Kristus Untuk Anda semua Anda terus berdoa Waktu Anda tidur Anda terus berdoa Dimanapun Anda Berada Kita memiliki sikap berdoa Terima kasih Pemirsa Di sini ada Pak Jarman Akan mengucapkan Terima kasih Atau apa Pesan-pesan Pak Jarman Pak Jarman Pak Darman Purba Mungkin ada pesan Pak Darman Purba Ya Shalom dan damai Sejahtera Bagi kita semua Dimanapun Saya bersyukur Untuk menikmati Pertemuan dengan Pak Budi Setiawan Dan Ibu Esther Di Garden Prayer Prayer Garden Yang ada di Depok Dan kita Sangat bersyukur Pesan saya Kepada siapapun Dimanapun Tetaplah terhubung Dengan kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus Itu sungguh baik Dia terus menuntun kita Oleh kasih kuasa roh kudusnya Yang telah Dianugerahkan kepada kita Dia akan terus menuntun Perjalanan kehidupan kita Dan satu Hal yang perlu kita Ingat Kita kuat Dalam hadirat Tuhan Di luar hadirat Tuhan Kita pasti lemah Oleh karena itu Kita harus terus Terhubung Dengan kerajaan Tuhan Lewat Doa-doa kita Setiap saat Dan lewat Pembacaan firman Tuhan Suka Dan bergairah Untuk praise and worship Dan ada waktu Untuk berpuasa Saya kira itu pesan saya Terima kasih Sekali lagi Shalom buat kita semuanya Tuhan Yesus Kristus Memberkati Terima kasih Memang sebelumnya Saya mimpi Sebelum dapat gelang Ini persis yang aku mimpi Ada Ada saya lihat Ada orang pakai gelang Dari ujung Sini sampai siku Apa maksudnya Waktu aku nginep Pertama kali Hari pertama disini Tuhan luar biasa Ternyata itu Doa ya Itu kalau dipakai Di tangan Jadi perhiasan Buat saya Dilihatnya cakep Pakai gelang Padahal di dalam roh Doa-doa itu Sungguh luar biasa Yang dikirim Melalui Budi itu Doa-doa Untuk perhiasan hidup kita Yang luar biasa Perhiasan hidup Di dalam roh Doa-doa Soalnya saya mimpinya Banyak sekali ya Itu pakai gelang Itu dari sini Dari siku sampai Siapa Tapi wajahnya Tidak kelihatan Sekarang saya Kebagian itu yang Aku mimpikan Itu luar biasa Sungguh luar biasa Jadi setiap kita Mesti berdoa terus Berdoa 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 Amin 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 Pak Pak Bajarman Pak Darman Karena saya ada Keluarga orang Batak Juga Sudah kayak keluarga Namanya Pak Bajarman Purba Kalau ini Pak Darman Purba Saya ingin Mewakili Mewakili Penonton Yang sedang menonton Video ini Untuk mendapat Informasi Tentang Namanya Silahkan Namanya Pak Terus Informasi Alamatnya Silahkan Sampaikan kepada Para penonton Kepada para Pemirsa Dimanapun Anak-anak Tuhan Yang Berbahagia Kami mau Menginformasikan Tempat dimana Kami berdoa Dengan Pak Budistiawan Dan Ibu Esther Ini tempatnya Persisnya di Jalan Jambu Nomor 35 Kelurahan Depok Kecamatan Pancormas Depok Lama Ini persis Dekat Polres Kantor Polisi Resort Depok Kapolres Depok Polres Polresta Depok Polres Kota Depok Jadi tempat ini Namanya Adalah House of Sacrifice Atau Taman Doa Rumah Pengorbanan Ini Milik dari Yayasan Naviri Agung Jadi pemiliknya Bapak 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 Yongki Ini tempatnya Kalau untuk berdoa Menurut Ibu Esther Karena saya juga Baru pertama sekali Hadir disini Itu Ibu 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 Ani Ibu Ani Esther Itu free Hanya nanti kita mungkin Ya ada Ini ada Persembahan lah Persembahan Jadi Pada saat saya Pertama sekali Datang kemari tadi Itu sangat luar biasa Bu Esther Bu Ani ya Luar biasa sekali Tempatnya bagus Ya Ini Membuat kita untuk Semakin ini Apa ya Ada sukacita Tadi saya Saya tiba di tempat ini Saya melihat Sampai ke bawah Saya lihat itu ada Rumah-rumah doa Ada kapel-kapel Yang siapapun bisa pakai Dari denominasi manapun Bisa datang berdoa Ke tempat ini Sebetulnya memang Dalam beberapa bulan yang lalu Saya pernah ada Persekutuan Teringat tentang tempat ini Pak Budi Nah Tapi puji Tuhan Hari ini saya ada disini Jadi saya sangat bersyukur sekali Jadi tempat ini sangat bagus Siapapun yang mau datang kemari Disini ada kapel Ada menara doa salomu Wah luar biasa sekali ya Ada kamar-kamar doa Ada kawasan Goa doa Iya Ada juga Itu dalam bentuk Saung ya Bu ya Iya Ada kawasan taman doa Ada gedung utilitas Luar biasa sekali Jadi saya kira Itu informasinya Sekali lagi Buat siapapun yang mau datang kemari TDRP itu adalah Taman doa dan rumah pengorbanan Iya Luar biasa Pak Darman Saya betul-betul Berterima kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Bisa menjadi keluarga Dalam Tuhan Untuk Pak Darman Pak Darman Pak Darman Burba Saya tahu bahwa Tuhan akan Mengangkat Pak Darman Bukan berkari Bukan berhati sekarang Bapak Nggak ada apa-apanya Tetapi Tuhan berkata juga Bahwa Tuhan akan memakai Yang dulunya Nggak berpengaruh Menjadi berpengaruh Yang dulunya Nggak didengar Menjadi didengar Karena Tuhan akan Angkat Bapak Harapan dan doa saya Pak Darman Akan terus membaca Firman Tuhan dengan tekun Berdoa dengan tekun Dan ambil waktu Untuk berpuasa Ya saya kira itu Terima kasih Pak Darman Saya senang banget Seling ketemu Pemirsa Saya ingin mengundang Anda Kalau nanti Apa namanya Saya ke Indonesia lagi Untuk bersama-sama Berdoa di tempat ini Di sini juga ada Ibu Ani Sebentar pemirsa Sebentar ya pemirsa ya Ada Ibu Ani di sini Nah Sebentar pemirsa Ada Ibu Ani Nah Ibu Ani Saya juga ingin Berterima kasih Yang sebesar-besarnya Sudah Memperkenalkan Rumah doa Bagi segala bangsa Karena ini Diizinkan dari Negara manapun Dan Bila Tuhan yang Memberkati ibu Panjang umur Berbahagia Penuh dengan Kesehatan Yang daripada Tuhan Tidak ada lagi Sakit penyakit Begitu ada Kuasa rojat Menyusup masuk Berbentuk sakit penyakit Langsung usir pergi Jangan ramah-ramah Dengan sakit penyakit Perintahkan Dalam nama Yesus Kristus Keluar kau pergi Mau depresi Mau penyakit apa Mau muntah Mau kanker Mau tumor Yang didiagnosa dokter Jangan ramah-ramah Dalam nama Yesus Aku anak Tuhan Yesus Kristus Aku perintahkan Engkau Rorok jahat Yang menimbulkan kanker Misalnya Atau tumor Atau hal apapun Penyakit yang gana sekalipun Aku perintahkan Di titik ini Keluar pergi Dari kehidupanku Sebab Tubuhku adalah Baid roh kudus Bukan Baid sakit penyakit Ibu ya Ya juga para penonton Juga bisa terus berdoa Dan saya mengundang Bagi anda semua Yang sedang menonton video ini Bersama dengan Pak Ani Pak Darman Kalau nanti aku ke Indonesia lagi Bisa berdoa bersama-sama Dan kita akan mengalami Lawatan Tuhan lebih lagi Terima kasih Salam dan Shalom Tuhan memberkati saya Dan memberkati anda Belimba-limba Amin 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 Oke Oke Amin